Halo teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Semoga sehat-sehat selalu ya Dilancarkan rezeki, dimudahkan urusannya Dan selamat menunjukkan ibadah puasa Bagi teman-teman sekalian yang menjalankannya Oke selamat datang di channel Nurul Autonet Dan kembali lagi bersama saya Dayat Honda Sukun Malang Di depan ini ada barang baru masuk Teman-teman CBU 2020 Itu Civic 1,5 CVT Sedan Atau bisa dibilang Civic Sedan Jadi bukan Civic Hatchback RS Yang biasanya itu ya Karena ini belum pernah saya review juga Ini warnanya kalau kode bahasa Honda Yaitu Platinum White Pearl Mari kita lihat apa kelebihannya Sehingga mobil Civic Sedan ini Lebih mahal daripada mobil Civic Hatchback teman-teman sekalian Oke yang pertama sudah pasti Karena ini Sedan bukan Hatchback Jadi pastinya dia dimensinya Anunya dimensinya Luasnya dan sebagainya itu lebih Besar sedikit daripada yang Hatchback Dan otomatis juga di bagian depannya Kayak gini Kalau yang Hatchback itu Yang Civic Hatchback RS itu Lebih bernuansa sporty Teman-teman ya Kalau ini bernuansa elegan Kayak ke cewek-cewek cantik Kayak gitu ya teman-teman ya Terus di bagian depannya juga Oh iya remote-nya Remote kuncinya teman-teman Kuncinya kayak gini ya Buat teman-teman sekalian Dapet dua Kayak gini Jadi dia ada Buka tutup Terus kemudian dia ada ini Start engine-nya juga Terus ini ada Buka ininya ya Buka bagasi belakang Jadi bisa lewat remote Kayak Honda Accord Kayak gitu ya Terus kalau misalnya kita Kalau misalnya kita pencet Dia ada welcoming light-nya Kayak gitu Cara menghidupkan mesinnya Itu gampang sekali ya Dari sini ya Coba kita hidupkan Oh iya lampunya dulu ya Lampunya full LED semua Teman-teman Lampunya full LED Ada fog lamp-nya juga Terus dikasihkan grill Berwarna krum Itu menambah kesan Prestige-nya ya Menambah kesan premium-nya Kayak gini Untuk model depannya Kayak gini Barangkali dari teman-teman Pengen melihat looks-nya Kayak gini Model sampingnya Kayak gini ya Model sampingnya Kayak gini Dia ada velg-nya Coba kita Buka dulu Coba Oke Hidupkan teman-teman Untuk start engine-nya Oke Jadi dia juga punya fitur start engine ya teman-teman ya Yang berfungsi Untuk menghidupkan mesin ya Istilahnya ya Menghidupkan Cuma masih belum Masih belum Mengaktifkan Sistem berkendaranya Artinya menghidupkan mesin Dan menghidupkan AC Jadi buat Dingin aja Kayak gitu Nah matikannya juga bisa lewat dari sini Tinggal tekan aja Dia akan mati Oke Kayak gitu ya Dia akan mati Dan teman-teman sekalian Untuk Apa namanya Untuk Menjalankannya Jadi tetap Nanti teman-teman Injek pedal rem Dan juga Injek Tombol start stop engine-nya Oke Langsung kita di bagian sini Dia sudah punya Yang namanya Lampu sense samping ya Jadi ini Lampu sense sampingnya Terus Sudah menggunakan Ban Bridgestone Teman-teman sekalian Ban Bridgestone ya Dan Ini untuk Ringnya ini Saya coba lihat dulu Karena juga Ring Berapa ya 21 dimensi 215 per 50 Ring 17 Teman-teman Dan ini ada Disbricknya Bridgestone ya Enak teman-teman Bridgestone-nya Banyak bagus sekali Kalau Bridgestone Kayak gini ya Dia Handlenya Handlenya Krum Handlenya Krum Tidak suaranya Bodi Krum ya Terus Dia juga ada Sharkpin antenna Terus disitu Di bagian belakangnya Ban belakang juga Dia punya Disbrick Sekarang coba Kita buka Nah Dia kebuka Jadi gitu Teman-teman ya Jadi Ininya Bisa kebuka Teman-teman Oke Bisa dibuka Lewat Remote ini Terus Bagian belakang Kayak gini Ada tulisan logo Civicnya Terus Ada VTEC Turbo Teman-teman Sama Exhaustenya Exhaustenya Dia ada dua Satu disitu Sama satu disitu Teman-teman Nah itu Itu kelihatan ya Nah itu Exhaustenya Itu Rampotnya Ada dua Tentunya Karena ini yang Yang hatchback Eh Yang hatchback Yang sedan Jadi dia lebih luas Dari Dari Yang 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 hatchback Dia juga ada Kamera belakang Bagasinya Ini Terus Ini untuk Komport Kompartmennya Kompartmennya Terus kita lihat Untuk ban serepnya Full size Oke Ban serepnya Full size Artinya sama ya Sama dengan Ban Lainnya Kayak gitu Oke Kita tutup dulu Kita tutup dulu Sudah dapat Karpet juga Di belakangnya Sudah ada Di belakangnya Sudah ada Apa Rear depoger Cuman masih Belum ada Yang namanya Belum Belum punya Wiper ya Mungkin karena Model Apa sih namanya Modelnya Sedan Makanya belum ada Wipernya Kayak gitu ya Dalemnya Dalemnya Samping belakang Kayak gini Samping belakang Kayak gini Terus Dalemnya Kayak gini ya Teman-teman ya Ini sudah ada Yang namanya Fitur-fiturnya Disini ada Auto-retract Ada mirrornya Disini Ada Buka-tutup kunci Buka Ya ini ya Auto-retract Mirror Buka-tutup kunci Power window Terus Semuanya Dia sudah Elektrik Ini Bisa Maju-mundur Tinggal pencet Terus Ini juga tinggal Yang ini ya Yang ini tinggal Gini kan Dia akan naik Jadi sudah Sudah Oke lah Kayak gitu ya Kita mau masuk Kedalam Pandangan saya Kayak gini Teman-teman Ini untuk yang Paling Rendah ya Kalau kita Bisa ditinggikan Lagi sih Teman-teman Jadi Menyesuaikan Sama Teman-teman Sekalian Karena ini yang sedan Ini sudah paling tinggi Segini ya Tingginya Teman-teman saya Lebih enak yang Rendah aja Di dalamnya Dia ada Twitter disini Twitter disitu Terus ini Kompat Biasa ya Sudah Subtouch Sih juga Teman-teman Terus Yang di bagian Sini Gimana ya Dia sudah ada Lampu Jadi kesannya Lebih mewah aja Teman-teman ya Ada lampu Terus juga Ini Kita coba Kita Nyalakan dulu Oh ya sebelum Nyalakan Ini ada Cross control Ini ada Audio switch steering Dibaluti dengan kulit Yang jahitannya Serba putih Jahit putih Yang jahitannya putih ya Terus dia juga Ada yang namanya Teleskotic dan Teleskotic Sebentar Saya cari dulu Tombolnya Dimana ini dia Nah Jadi Dia bisa Teleskotic Ya Eh Teleskotic Sama teleskotic Agak berat sih Karena memang ini Barang baru ya Teman-teman ya Tapi kalau misalnya Ini dipakai jalan Mau digitukan Pas dirinya Kita lihat Di bagian dalemnya Ah Kayak gini ya Teman-teman ya Oke Dia ada petunjuk Bensin Disini Terus juga Ada Tengah-tengahnya itu Ada speedometernya MID-nya ya Terus dia ada Suhunya disitu Lengkap Teman-teman Jadi Ini ya Teman-teman ya Tadi keputus Suara ada Suara musik disini Jadi Biar gak kena copyright Jadi Untuk menunya Dia ada beberapa menu disini Ada 4 lah Teman-teman Ada radio Ada phone ya Terus ada media Ada Smartphone connection Kayak gitu Terus Disini Tombol back Tombol backnya Terus disini ada Tombol power Auto nya ya Teman-teman ya Disini juga ada Slot USB nya Teman-teman Slot USB Ada AUX nya juga Ada USB Ada AUX nya juga disini Terus Itu aja sih Sama ini ada Make nya ya Make nya Jadi teman-teman Gak usah khawatir Kalau misalnya Terkoneksi bluetooth Karena dia juga ada Bluetooth nya disini Teman-teman Bisa dikendalikan disini Kalau saya ubah Ada mode USB Mode iPod Mode AUX AV in Radio USB Ya kayak gitu ya Teman-teman ya Terus disini Dia ada Transmisinya Ada transmisi dari PRNDS Teman-teman Dia juga ada Brake hold nya Ada parkir nya juga Ada Econ nya juga Terus Dia sudah dapat ini Entah ini asbak Atau air minum Oh asbak Ini juga asbak Berarti mobil ini Membolehkan kita Untuk merokok ya Ini ada Dapat asbak juga Ada dapat dua ya Kalau tidak salah ya Asbak nya Terus ini Bisa jadi Headrest Headrest apa Handrest ya teman-teman ya Bisa jadi Handrest Terus di bagian samping Kayak gini Bagian belakang Juga lumayan luas Luas banget Bukan lumayan ya Karena ini tipe sedan ya Teman-teman ya Untuk harganya Kalian bisa cek Di bagian deskripsi Dan untuk Skema kredit nya Barangkali teman-teman Mau kredit juga Kita ada program DP minim juga Mungkin itu saja Si teman-teman ya Kalau misalnya Kalian ada pertanyaan Silahkan bisa ditanyakan Via Via Komentar Kolom komentar Tetapi mungkin Yang Yang bisa Saya jawab Atau yang Sekiranya tidak ada Informasi di google Itu mungkin insya Allah Selagi saya bisa jawab Saya akan jawab Teman-teman sekalian Oke itu saja Oh ya Ini tahun 2020 Ya teman-teman ya Pertanyaannya adalah Yang sering ditanyakan Bang ini Tahun 2020 Sekarang 2021 Pertengahan gitu Kenapa kok 2020 2021 Masih belum ada Iya teman-teman Jadi Untuk unit-unit CBU Khususnya Honda Itu memang di 2020 Eh sorry 2021 Itu memang masih Belum masuk ke Indonesia Teman-teman Jadi masih Jadi Masuknya itu Untuk 2021 Itu biasanya Di 3 Ya 2021 Di 3 bulan Sebelum Di 3 bulan Akhir tahun ya Teman-teman ya 3 bulan Sebelum akhir tahun Sama Ini juga Masuknya kemarin Di bulan Masuk ke Indonesia Di bulan November Kalau tidak salah Teman-teman Di bulan November 2020 Dan kita dapat Alokasi unit ini Di bulan ini Teman-teman Di bulan April 2021 Ini baru masuk ya Teman-teman ya 2021 Jadi Memang Kayak gitu Teman-teman Jadi Kalau misalnya Teman-teman Nanti juga Pengen yang 2021 Maka Kemungkinan Dapatnya Itu di tahun 2022 Kayak gitu ya Teman-teman ya Karena ini CBU Teman-teman Build up Jadi Langsung Dari Thailand Apa mana ya Saya lupa juga Teman-teman Ya kurang lebih Dari situ lah Teman-teman Oke Jadi itu dulu Video kali ini Dari saya Dan terima kasih Sudah menonton video ini Sampai habis Apabila kalian Pengen membeli Mobil ini Atau mobil Honda Lainnya Silahkan cek Di bagian deskripsi Ada link yang langsung Terhubung sama WA saya Teman-teman Oke Sekian dulu Dari saya Masih bersama saya Dayatondesko Malang See you on the top Bye